Intro Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kita berjumpa lagi di program Dialog khusus bersama saya Muhammad Reza Acara ini terserenggara atas kerjasama Kaltara TV Dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Acara ini juga dapat Anda dengarkan Melalui frekuensi 92,4 MHz Radio Kaltara FM Ya, generasi Z atau Genset Adalah kaum muda yang lahir pada rentan tahun 97-2012 Data BPS tahun 2020 menunjukkan Genset memiliki proporsi terbesar dalam jumlah penduduk Indonesia saat ini Yaitu sekitar 75 juta jiwa dari total penduduk 270 juta jiwa Generasi ini lahir di era teknologi di internet Mulai berkembang pesat Koran Genset saat ini dibutuhkan sebagai agen atau ceng dalam berbagai hal Termasuk dalam bidang politik dan perkembangan demokrasi Lalu, bagaimana mendorong generasi Z untuk berpikir kritis Memiliki kedewasaan dan berpikir bijak dalam demokrasi secara serdas dan sehat Bagaimana meningkatkan partisipasi generasi Z dalam penyelenggaraan kemiliran atau dikada Untuk wabahong tersebut, selamat menikmati 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 pengaruh teknologi, kemudian lingkungan, dan lain sebagainya, mereka ini seakan-akan dianggap oleh sebagian orang begitu cuek dengan kondisi ini. Nah, inilah yang perlu sekali dilakukan, terutama nanti itu pemerintah atau pemerintah daerah, kemudian KPU dan Bawaslu, bagaimana meyakinkan mereka ini. Nah, terutama di dalam pemilihan kepala daerah, kepala daerah itu kalau membuat, bagaimana membuat generasi ini bisa tertarik begitu dengan dunia politik untuk menarik mereka ikut berpartisipasi di dalam ajang pemilu, kemudian pilkada, dan seterusnya itu, itu bagaimana program-program yang kita buat itu menyentuh, gitu, yang membuat mereka lebih tertarik. Itu kurangkali tanggapan saya. Ya, saya langsung beralih dulu ke pemerhati generasi Z ini. Seperti apa, Pak Azul, melihat generasi anak muda kita, apalagi sampai sekarang ini kan generasi Z ini adalah generasi yang sangat prolet dengan teknologi. Ya, terima kasih. Kita tahu, Pak, struktur penduduk dari 270 juta itu separuh daripadanya terdiri dari dua generasi besar, yaitu generasi milenial dan generasi Z ini. Nah, dalam dua generasi inilah yang sekarang paling-paling riskan dan paling-paling penting, di mana mereka menjadi sekaligus objek dan juga menjadi subjek dari sebuah IT sekarang. Nah, oleh karena itu, bagaimana mereka di dalam pembelajaran politik Indonesia, berkaitan dengan begitu berkembangnya era digitalisasi sekarang ini, yang bisa merangsik masuk semua ke semua lini, khususnya bagi masyarakat di daerah yang memang diperkuat dengan informasi teknologi ini, jaringan yang bagus, mereka menjadi sasaran yang paling sangat potensial untuk dipetimbangkan, khususnya bagi politik yang akan datang. Nah, lantas, saya sependapat mungkin dengan Bang Profis soal bahwa bagaimana mereka bisa ikut serta menjadi maksimal, saya pikir tergantung how we make sebuah brand itu bagaimana kita membuatnya menjadi menarik, ya. Bagaimana sesuatu itu kita bungkus, oleh karena itu, mohon maaf, para partisipan atau mereka yang pelaksana-pelaksana partai politik ini, harus lebih dahulu dulu melek dengan teknologi. Sehingga mereka tahu bahwa bagaimana membungkus sebuah informasi menarik, sehingga generasi Z dan milenial ini tertarik untuk ikut berpolitik. Ya, ini sangat menarik, Prof. Saya ingin, Prof. Karena dari beberapa surga yang dilakukan melalui garing, Prof, justru ternyata generasi milenial, generasi Z ini justru paling banyak melakukan golput ketika pilkada, Prof. Apa kira-kira yang menurutkan mereka? Ini memang bukan fenomena itu tidak hanya terjadi di negara kita, ya. Di negara-negara maju begitu juga sudah sangat signifikan sekali. Misalnya seperti di Tokyo itu partisipasi hanya 27 persen, gitu. Nah, kita bersyukur masih banyak. Nah, yang paling penting yang harus kita lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, para peraku politik itu, yang terlibat langsung ya di dalam dunia politik itu, bagaimana menarik, membuat, apa namanya, anak-anak generasi milenial dan generasi Z itu, yang juga kita bungkus menjadi generasi alfa, ya. Yang, karena semuanya serba teknologi, begitu. Nah, melalui sarana dan prasarana teknologi inilah, bagaimana kita bungkus itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Nah, sekarang kan, apa, era TikTok, begitu. Bagaimana TikTok itu muatan-muatan di dalamnya itu juga menyangkut hal-hal yang sangat, apa namanya, yang bisa menarik mereka. Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek itu, sudah mulai, gitu. Menggunakan berbagai macam aplikasi, menarik anak-anak yang, apa namanya, generasi-generasi milenial ini untuk terlibat di dalam, apa namanya, dunia pendidikan. Nah, begitu juga saya pikir di dalam dunia politik, begitu ya. Itu yang saya perhatikan. Nah, memang kalau di dalam, apa, baru-baru ini kan juga ada, apa namanya, semacam talk show atau pembicaraan para pemerhati generasi muda, kemudian pemerhati teknologi itu, generasi alfa ini cuma taunya, apa namanya, seperti mobil listrik, mobil listrik itu fiturnya ini-ini yang memudahkan mereka. Kemudian di televisi, ada televisi Android yang bisa memudahkan mereka, begitu. Tetapi bagaimana, apa namanya, memanfaatkan itu dengan baik untuk, apa namanya, tujuan yang lebih baik, begitu. Ya, sangat menarik ini, Prof. Ini seperti yang disampaikan Prof tadi, Pak Zul. Bahwa ini harusnya ada packaging, yang harus kita kemas lebih baik, supaya generasi milenial ini, generasi set ini bisa tertarik untuk melakukan apa tertarik dalam demokrasi ini. Apa sebenarnya yang kira-kira bisa dilakukan? Ya, bahwa tadi ada pendapat suruh P mengatakan bahwa tingkat goal put mereka juga cukup tinggi, ya. Nah, selain paksornya adalah cara packingnya, bagaimana bisa kita membuat sesuatu menarik mungkin. Yang kedua, memang ada side effect. Memang ada dampak negatif juga daripada teknologi yang begitu berkembang, di mana para kontestan, atau katakanlah publik, yang mereka yang dalam kategori generasi Z ini, mereka dengan sangat mudah melihat figur-figur mereka itu bermasalah, tidak di masyarakat. melalui media-media yang ada. Karena setiap orang saya punya keyakinan, punya Facebook, punya Instagram. Nah, di situ bisa dilihat, orang ini dalam bermasyarakat selamanya seperti apa. Orang ini bermasalah atau tidak. Oleh karena itu, begitu mereka melihat kontestan-kontestan ini menarik, mungkin mereka pilih. Tapi begitu menurut mereka tidak menarik, maaf, kepala-kepala daerah yang sekarang mungkin diusung, mereka sudah tahu bagaimana background mereka, bagaimana mereka di masyarakat. Begitu mereka menganggap bahwa ini bukan figur mereka, mereka tidak akan ikut. Ini dampak ya, jadi dampak. Nah, sekarang pembelajarannya adalah pemerintah melalui Kementerian Komimpo itu membuka seluas-luasnya, baik jaringan semaksimal mungkin sampai ke daerah dan desa-desa. Makanya oleh karena itu, memulai perpanjangan tangan Kementerian Komimpo itu ada bakti yang memberikan bantuan sampai ke desa-desa di luar dari pemasangan BTS yang pihak swasta ya, vendor. Jadi, pemerintah sudah melakukan itu, mengantar jaringan-jaringan, YP-YP, mini, itu sampai ke desa-desa. Tujuannya salah satu adalah bagaimana pelibatan masyarakat, selain teknologi, juga keterlibatan masyarakat. Mungkin begitu pendapat saya. Ya, ini saya kembali kepada Prof lagi. Ini tadi Prof sempat menyebut salah satu platform media sosial seperti TikTok. Nah, paket ini seperti apa kira-kira yang lebih menarik lagi selain daripada TikTok? Karena kita tahu sendiri, Prof, bahwa sekarang ini, ketika misalnya ada salah satu kandidat yang berperang di media sosial dulu. Apakah itu perangnya positif, perangnya negatif, bagaimana Prof melihat itu? Nah, itu satu apa namanya, tergantung kepada kontestan ya, bagaimana memainkan psikologi generasi Z ini. Nah, untuk mempengaruhi mereka, apakah mereka terpengaruh, atau dan seterusnya, itu tergantung strategiknya. Nah, ada banyak apa namanya, aplikasi yang bisa digunakan untuk apa namanya, mempengaruhi generasi-generasi Z ini, itu ya. Tetapi, yang paling penting, itu, tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Zul tadi, itu, figur yang akan kita tampilkan, yang bisa membuat mereka tertarik, itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi para generasi Z ini, dan generasi Melenial ini, di dalam, berpartisipasi di dalam dunia politik, begitu. Anak-anak ini kan lebih banyak, apa namanya, cuek ya, dengan dunianya sendiri, itu. Nah, saya punya, apa namanya, putra yang juga ada generasi Melenialnya, kemudian ada juga generasi, generasi Z-nya, gitu. Nah, apa namanya, ada perbedaan memang antara, antara mereka itu, di dalam karakter, terutama di dalam penggunaan media sosial, ya, gitu ya. Kalau generasi, apa, anak saya yang terdahulu, begitu, yang berdua, apa namanya, penggunaan-penggunaan media ini, mereka lebih terarah, begitu ya, untuk hal-hal tertentu. Tetapi, kalau yang terakhir-terakhir, lebih banyak larinya ke game, gitu ya. Nah, ini yang harus juga, bagaimana, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang seperti itu, juga, harus bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Bagaimana kontestan, apa namanya, ajang kontestan politik, dan lain sebagainya, dikemas sedemikian, lupa seperti layaknya sebuah game, gitu. Ya, ini saya ke, Pak Muncul dulu, nah, ini tadi seperti yang Prof tadi sampaikan, ini banyak sekali mampak, apa namanya, metode-metode-nya yang akan dilakukan. Tetapi, yang ingin saya terkandang, berdapat, berdalam ke, Pak Muncul, apakah perlu, misalnya, demokrasi digital ini dilakukan di sekolah, atau diterapkan di dunia pendidikan. Tapi, jangan dijawab dulu, karena kita akan piksin dengak, dan untuk rekan-rekan dari BNK Autara, jangan berajak dulu, karena nanti di segmen kedua, nanti saya akan meminta tanggapan Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di, setelah pariwara berikut. Acara ini, dipersembahkan oleh Oleh. Spirit berkarya yang terus menyalang, membuat saya, terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan pangunnya, dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif, dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia, ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya, untuk selalu sehat, dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Walau usia aku masih muda, aku rajin medical check-up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kakar serpik. Jadi, saya selalu melakukan pasmir, dan alhamdulillah, hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan, ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetes soman, sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali, campurkan 10 tetes herbal soman, ke dalam 100 ml air putih, dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan, Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018, sebagai merek produk terbaik, kategori Jowo Herbal Tetes. Segera konsumsi Herbal Tetes Soman, agar kita sehat berkualitas. Terkunci-nya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Pastikan tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang, dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Terutin mencuci tangan dan periksa suku tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum, dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi, dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain, dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi, dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Acara ini dipersembahkan oleh terima kasih telah menonton! 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 Nah, ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah, bagaimana masyarakat, terutama kaum milenial dan generasi Z ini, bisa dicapai atau dirangkul semaksimal mungkin, di mana mereka benar-benar siap dengan dunia digital. Seperti itu. Jadi, pemerintah sudah. Nah, kalau dibilang bagaimana pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 2014, kita tidak lagi memiliki kewenangan, terutama di bidang telekomunikasi. Kita tidak boleh membangun tower dan lain, itu menjadi kewenangan pusat. Nah, oleh karena itu, kebijakan jaringan, ketersediaan jaringan, sebagai ketersediaan kebutuhan dasar, ini menjadi kewenangan pusat, bukan lagi daerah. Kalau dulu masih boleh, Pak, kita bisa membangun, gubernur masih bisa, sekarang tidak boleh lagi, karena kewenangan kita, kita dilarang oleh Undang-Undang. Jadi, tidak ada lagi kewenangan kita untuk boleh membangun tower di daerah, sekalipun kita memiliki uang yang banyak. Seperti itu. Oke. Ya, sebelum saya itu, Prof, saya ingin menyapa dulu teman-teman dari Presiden Mahasiswa Universitas Pernia Utara, kan? Bang Yohanes Jawa, halo. Ya, halo, halo, halo. Selamat malam semua. Bang Yohanes, bisa monitor dengan suara saya? Halo, Bang Yohanes. Kurang jelas suaranya putus-putus, Mas. Kita masih ada gangguan audio dengan Bang Yohanes Jawa. Coba saya langsung selamat ke perotilan Band Universitas Kaltara. Ada Bang Yusuf di sana. Halo, Bang Yusuf. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo, Bang Yusuf. Ya, halo. Ya, sepertinya masih ada gangguan ini sedikit ya. Nanti kami akan mencoba menghubungi rakan-rakan semuanya. Ini saya langsung ke Prof dulu. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi, Bang Yusuf, bahwa sudah ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kalau dari, sebagai akademisi sendiri, Prof, apakah perlu ini dilakukan di lingkungan kampus? Kalau pendidikan, apa namanya, politik, kemudian penggunaan IT di dalam proses pembelajaran, itu sudah berlangsung ya saat ini. Kemudian pembelajaran politik yang tidak langsung begitu ya, kepada mereka gitu. Pertama melalui organisasi hormawah di kampus gitu ya, itu sudah sangat, apa namanya, di beberapa perguruan tinggi itu sudah sangat bagus ya, di dalam pembelajaran politik gitu. Nah, hanya saja saat ini kita sudah mulai melihat gitu, kampus-kampus kita itu, apa namanya, di dalam hal, memang kita dilarang untuk politik praktis gitu ya, tetapi sudah mulai masuk gitu yang seperti itu. Tetapi di secara, apa namanya, adalah sangat penting gitu ya, bagi generasi muda, terutama di para mahasiswa itu, untuk melek politik gitu ya. Jadi pembelajaran, kalau pembelajaran secara khusus sih, tidak, tidak ada begitu ya, di dalam bentuk pembelajaran. Tetapi, secara tidak langsung itu ada banyak hal. Di cara mereka berdemokrasi, di dalam pemilihan berbagai macam hormawah, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan penggunaan-penggunaan IT di kampus gitu ya, kita di dalam proses pembelajaran juga sudah. Tapi, dikaitkan dengan dunia politik itu belum ya. Karena memang beberapa kampus ya, keranahnya lain gitu ya. Ya, makasih Prof. Ini saya langsung ke Bang Dulur. Seperti Bang yang tadi saya mampaikan bahwa, untuk membuat tertarik generasi set ini, mensukseskan demokrasi, adalah bagaimana packagingnya, calon tadi seperti kandidat dan sebagainya. Nah, ini beberapa survei juga mengatakan bahwa, generasi set ini justru terjurus, apa namanya, tidak tertarik di dunia politik, karena merasa kecewa dengan figur-figur, tidak sesuai dengan yang dianggapkan. Bagaimana menurut edukasinya? Ya, saya pikir itu tadi, itu dampak ya. Set efeknya pasti ada sesuatu, selalu ada set efek. Tetapi, kembali kepada sesuatu, bagaimana mencari, membuat orang lain menjadi minat, maka oleh karena itu, kalau saya buka, ini akan menjadi ladang, bagi desainer-desainer IT sebenarnya. Karena apa? Nanti para calon, kontestan, akan membutuhkan satu orang konsultan di bidang desainer, how to make, taking ya, untuk dia, seperti apa. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, mereka nanti akan berlomba-lomba, memperkenalkan dirinya, melalui IT. Nah, saya katakan bahwa, dengan IT sekarang ini, kita begitu membuka HP, itu secara tidak langsung, atau tidak suka, setiap, jangankan yang generasi tua, generasi muda apalagi, itu sudah terlibat masalah politik. Bisa saja, misalnya, eh, bagaimana calon kita pada hari ini? Bagaimana menurut Anda, legislatif kita, baik di pusat maupun di daerah? Itu secara diperbincangan. Nah, yang paling parah adalah, bagaimana kita melakukan satu, counter, ingat bahwa, dampak IT ini juga, begitu besar. Apa yang kita rasakan? Hebat untuk, memerauk suara berangkali, tetapi juga, yang harus kita, harus antisipasi adalah, hoaxnya juga tinggi. Ya, tingkat, fitnahnya juga tinggi. Kebencian tinggi. Nah, ini juga perlu, itu saya katakan tadi, perlu sebuah designer, atau, orang yang bisa, begitu ada masalah, contoh ini mungkin, mereka satu sekontestan, yang ingin maju, begitu ada masalah, sudah ada tim-tim dia, bagaimana meng-counter, menjawab, dan sebagainya. Karena, setiap orang, itu sangat mengetahui sekali, figur-figur yang mau diangkat, apalagi di daerah. Jadi, kita tidak bisa memungkir itu. Oleh karena itu, penting sebuah kontestan, memiliki tim yang solid, dengan tanda petik, mengerti tentang, era digital satri. Ya, luar biasa. Ya, ini sangat-sangat menarik sekali, pembahasan kita. Ini saya ke prop dulu. Ya, ini prop yang seperti tadi, Bangun, Bangun, Buzo sampaikan. Ini, perlu nggak, apa namanya, ada edukasi khusus, yang di lingkungan kami, supaya generasi Z, ini tidak gampang termakan hoax, tidak gampang melakukan, sesuatu hal yang negatif. Ya, memang perlu sekali ya, untuk, apa namanya, pembelajaran literasi, ya, di dalam segala hal, begitu. Termasuk di dalam penggunaan, IT, itu, kepada mereka. Nah, apa namanya, memang kita melihat, banyak orang yang punya gelar, mulai dari S1, sampai dokter, begitu. Tetapi, dari segi literasi, memahami sesuatu, gitu, itulah pentingnya, kepada mereka, terutama ya, generasi-generasi, melenial, dan generasi Z ini, itu, apa namanya, tidak hanya sekedar tahu, paham, tetapi, jadi, yang di dalam, dunia pendidikan, termasuk di dalam dunia, pendidikan politik, itu, yang paling penting itu, bagaimana kita membentuk karakter, dan know-how, si, apa namanya, generasi ini. Yang saya maksud dengan know-how, dia tahu, tetapi, bagaimana, apa namanya, selanjutnya, begitu. Jadi, ini yang paling penting, sebenarnya, di dalam dunia pendidikan, itu, tidak hanya, di dunia pendidikan, politik, gitu ya, jadi, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi itu, yang harus kita bentukkan, itu adalah karakter. Bukan, tidak hanya, sekedar kalistungnya, itu. Tidak hanya, sekedar kalistung. Banyak yang pintar, mengali, membaca, dan lain sebagainya, dia tidak paham, maknanya itu apa. Jadi, yang harus kita bentuk, itu adalah, pembentukan karakternya. Dia punya sarjana, tetapi, tidak memiliki karakternya. sebagai seorang sarjana, gitu. Dia punya, apa namanya, gelar master, tapi, dia tidak memiliki karakter, sebagai seorang master. Begitu juga, seterusnya. Dia punya, apa namanya, pendidikan akademik, yang paling tinggi, dokter, begitu. Tapi, dia tidak memiliki karakter, sebagai seorang dokter, itu. Jadi, terpaksa, di sini ada karakternya, karakternya, tidak dibentuk, begitu. Jadi, setiap jenjang pendidikan, itu, termasuk di dalam dunia, apa namanya, pendidikan politik, gitu. Yang ingin kita bentuk, itu adalah pembentukan karakternya. Itu adalah sangat penting, gitu. Apakah kalau pembentukan karakter ini, sudah terjadi, misalnya, atau apa, multi-play, efek? Jadi, kalau pembentukan karakter itu, dengan sendirinya, itu ya, anak-anak yang, punya karakter itu, itu tidak hanya, sekedar dia tahu, itu ya. Tidak hanya, sekedar mengerti, ya. Tetapi, dia bagaimana nantinya, setelah dia tahu, apa yang harus dia buat. Ya. Jadi, tidak hanya, tidak hanya, sekedar tahu, itu ya, sekedar mengerti, itu. Oleh karena itu, mulai dari pendidikan dasar, sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang, paling penting, itu, ya, jadi, anak-anak kita, kalau di generasi-generasi sebelumnya, itu, lebih pada mengejar sertifikat, itu. Bukan kepada, apa namanya, soal kemampuan. Dia punya skill, tapi tidak punya karakter. Nah, itulah yang paling penting, di dalam dunia pendidikan, apa saja, gitu. Oke, ya, makasih banyak, Bro. Ya, dan ini saya langsung, pengen menyapa kembali, kepada, eh, eh, Presiden Mahasiswa, Universitas Borneo Tarakan, dan Perwakilan BEM, Unikal Kalatara, tetapi, kita tahan dulu, setelah Pariwara berikut. Acara ini, dipersembahkan oleh, Spirit berkarya yang terus menyala, membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan, bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya, dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi, dan menjadi saluran berkat, bagi banyak orang. Karya-karya kreatif, dapat menerbangkan, budaya tradisional Indonesia, ke langit yang tinggi. menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya, untuk selalu sehat, dengan rutin minum, jamu, tetes, hati gembira. Walau usia aku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula, untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serpik. Jadi, saya selalu melakukan pasmir, dan, Alhamdulillah, hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan, ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetes soman, sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya, sangat mudah sekali, campurkan 10 tetes herbal soman, ke dalam 100 ml air putih, dan langsung diminum. Produk ini, telah meraih penghargaan, Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018, sebagai merek produk terbaik, kategori Jowo Herbal Tetes. Segera konsumsi Herbal Tetes Soman, agar kita sehat berkualitas. Terkunci-nya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada teman, bukan pada narkoba. Pastikan tubuh dalam kondisi fit, jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian penungan panjang, dan pastikan, masker menutupi hidup di keadaan. Tidak, mencoba untuk menutupi hidup di keadaan. Tidak melihat masker selama di luar. Tidak mencoba untuk mencuci tangan, dan periksa suku tubuh. Hindai untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Dan selalu mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Dan pastikan, hendari kontak tersebut. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotak di luar rumah. Masih, makanya gak kiri dengan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makan peduli, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19. Dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Dialog ini kita lanjutkan kembali. Pak Zul, seperti yang kita ketahui, bahwa di zaman Orde Baru dulu, peran generasi Z ini tidak begitu menonjol. Seperti apa kalau di dunia sekarang ini? Dalam dunia politik? Ya, dalam dunia politik. Jadi, saya pikir mereka mengikuti juga perkembangan teknologi, kata kuncinya. Nah, mungkin pada saat itu teknologi informatika mungkin tidak sehebat sekarang ya. Apalagi sekarang setelah pandemi ini, tingkat pemakaian internet kita meningkat 440 persen. Ya, peningkatannya itu luar biasa. Nah, artinya apa? Generasi Z dan generasi milenial ini, begitu ada program-program yang masifatnya adalah digital, mereka orang yang paling cepat tanggap dan mengerti. Dan hampir, rata-rata anak-anak ini sekarang menggunakan hampir 8 jam per hari menggunakan internet. Ya, dan untuk bermedsos paling kurang 3,5 menit setiap hari. Ya, nah oleh karena itu apa? Peran daripada medsos ini bagi mereka itu sangat penting. Nah, oleh karena itu nanti, orang yang benar-benar bisa membaatkan IT ini dengan baik, boleh dikatakan yang menguasai teknologi itu menguasai dunia. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya IT ini, saya berkecimpung di dunia pers ini ya, di dunia publikasi ini hampir 25 tahun saya. Oleh karena itu, saya mengikuti perkembangan yang dulu kita mohon maaf, jaman koran masih dicetak. Dipasang satu-satu. Betul, ya kan? Saya ingat panuntung dulu. Nah, kemudian meningkat menjadi sudah mulai ada cetak juga sudah mulai jarak jauh. Ya kan? Nah, dulu kita menerima surat kabar itu ada yang seminggu baru kita baca. Kemudian meningkat bisa satu hari, kemudian kita terima telat satu hari, besok terbit hari ini, besok kita baca. Kemudian sudah mulai on time. Yang aneh, Jamin Ajaibnya lebih luar biasanya adalah baru diketik saja berita itu, sudah kita bisa berikuti. Nah, begitu ada berita online. Jadi mohon maaf, berita kejadian malam sudah subuh keluar, kegiatan subuh sudah keluar sebentar siang, kegiatan siang sudah bisa kita baca sore. Nah, kemajuan teknologi ini, kalau tidak kita sikapi, saya sependapat tadi, harus ada juga kecerdasan emosional. Tidak hanya kecerdasan elintektual. Karena dampak IT ini cukup besar bagi kita, kalau kita betul-betul mencermati. Dampaknya luar biasa. Yang terasa adalah, banyak generasi Z ini yang memanfaatkan IT ini pada kategori salah penggunaan. Karena tidak ada pembinaan. Mereka lebih menggunakan, berlama-lama di main game, kemudian mereka berlama-lama, mohon maaf menonton mungkin yang kurang. Patut, sehingga kementerian kom-impo itu mengambil banyak sekali kebijakan, menutup situs-situs yang tidak penting. Nah, oleh karena itu, mungkin semacam closing statement saya, mari generasi muda, manfaatkan ini dengan bijak. Tapi memanfaatkan dengan bijak ini juga perlu bimbingan. Pemerintah daerah, itu tidak henti-hentinya selalu melakukan pembinaan. Kita lakukan sosialisasi, kita kumpulkan mereka. Bagaimana, saya sendiri kemarin pernah membuka, bagaimana menggunakan internet yang dicapai. Tasarannya adalah para pelajar, kita panggil mereka. Karena pelajar ini sebenarnya paling riskan dan rentan. Mereka begitu mengetahui sesuatu yang negatif, itu bisa merusak mental. Nah, begitu mungkin bisa kita bina, kita awasi, kita monitor. Saya yakin dan percaya, IT itu sangat betul-betul memberikan tempat. Anak-anak sekarang, untuk mendapatkan bahan-bahan literasi mudah. Membuat sesuatu tulisan sebentar saja untuk mendapatkan bahan-bahan. Nah, ini saya lihat bahwa begitu positifnya IT ini di bidang pelajar. Ya, juga mahasiswa. Jadi, mereka sudah melakukan, seperti anak-anak kemarin, ada mengkunci kegiatan-kegiatan nasional, baik itu kegiatan yang sifatnya, membuat, membuat apa namanya, membuat kertas kerja, atau mereka membuat ada lomba kerja tulis, hanya dengan menggunakan impor-impor mas, iliterasi dari digital, mereka bisa. Seperti kemarin, anak-anak di sini juga dapat prestasi yang berbiasa. Seperti kemarin, beberapa anak-anak daerah, itu bisa berstak dengan tingkat apa? Saya bilang ini tingkat nasional. Bisa pada ranking 8 dan 7 mereka. Ya, seperti itu. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa nanti makin lama bahwa sistem informasi komunikasi ini, itu semakin piyawa yang digunakan masyarakat. Kalau nanti sasarannya adalah bagaimana merangkul mereka dalam dunia politik, saya pikir, mulai dari sekarang dipikirkan bagaimana mereka mendesain, ya, mendesain demikian rupa. Dulu kan kita tidak pernah tahu bahwa orang ini pernah berbuat baik tidak dengan masyarakat. Oleh karena itu, sekarang kontestan, begitu turun ke lapangan, dia buat seringung Facebook, dia buat status, dia nyumbang ini, dia nyumbang itu. Oleh karena itu, ini salah satu cara mereka, ini loh saya, ini figur saya. Seandainya ada hal yang negatif, orang sudah melihat, oh banyak sudah sisi positifnya. Oleh karena itu, pemuda ini paling cepat ngambek. begitu dilihatnya kontestan atau figurnya tidak sesuai, dia setamerta, kalau yes, yes, no, no. Nah, mungkin seperti itu pendapat saya. Oke, ya, makasih banyak Pak Zul. Ya, ini saya ke-prope dulu. Ini, di zaman Orde Baru, ini generasi milenial, generasi setiap tidak pernah diperhitungkan. Nah, berbanding terbalik dengan di zaman sekarang, apa sebenarnya fenomena ini, Prof? Kalau dulu, kan belum ada istilah generasi milenial, waktu di era dulu itu, di era organisasi kepemudahan, yang bangkit memang dari bawah, begitu ya. Ada banyak yang lahir, baik itu di tingkat mahasiswa, di tingkat pelajar, begitu ya. Di dalam, bagaimana mereka, walaupun di dalam politik Orde Baru, tidak diperhitungkan, tetapi mereka punya kesadaran untuk tampil, gitu ya. Di dalam setiap ini. Walaupun kadang-kadang lebih banyak berseberangan dengan pemerintah, gitu. Tetapi mereka wujud, mereka ada, gitu. Seperti lahirnya HMI, kemudian lahirnya PMII, kami, gitu. Ada banyak organisasi-organisasi yang politik, generasi muda, gitu ya, dalam tanda kutip, lahir, gitu. Nah, ketika itu juga, bisa melahirkan KNPI, itu ya. Walaupun ujungnya, KNPI jadi, organisasi yang, yang disusui oleh pemerintah Orde Baru, gitu. Mungkin juga sampai sekarang, saya tidak ngerti, gitu. Nah, dulu maksudnya itu adalah penyeimbang, bagaimana kita bersatu seluruhnya, seluruh organisasi yang terpecah-pecah, itu ada di dalam satu wadah, gitu. Nah, ini, apa, perbedaan yang paling, kental pada saat itu, dengan yang generasi sekarang. Nah, generasi sekarang tidak begitu, hanya sebagian kecil, ya, yang peduli dengan dunia-dunia politik, gitu, seperti yang hasil Sorope, itu tadi. Memang perhatian pemerintah, karena mereka sudah punya kesadaran, gitu, untuk berpartisipasi di dalam dunia politik. Apakah memang karena pada saat Orde Baru, itu memang tidak diberikan ruang? Ada ruang, khusus ada ruang. Memang tidak diberikan ruang khusus, begitu, tetapi mereka punya ruang sendiri. Karena saya adalah salah satu pelaku juga di, di, apa namanya, di masa Orde Baru, gitu, ketika menjadi mahasiswa, gitu, ya. Jadi, walaupun nanti kita di dalam pertemuan, apa segala macam itu, pasti diawasintal, gitu. Tapi eksistensi itu menjadi kebanggaan, gitu. Karena di era itu kan belum ada gangguan, di, apa namanya, belum ada digitalisasi, dan lain sebagainya, gitu. Sehingga kita fokus dengan dunia pendidikannya, kita juga punya mainan sendiri, gitu. Baik itu di organisasi kemahasiswaan, dulu organisasi kemahasiswaan, seperti dawan mahasiswa, kemudian senat mahasiswa, gitu. Itu tidak diurus oleh, apa namanya, pemerintah, gitu. Tapi kita lahir dengan sendirinya. Nah, itu perbedaan ininya. Karena kesadaran berpolitik dan kesadaran bernegara itu lebih besar, gitu. Ya, jadi ini saya ke Pak Zul dulu. Ini dari berbagai survei, Pak Zul. Menyebutkan bahwa setiap hari, anak muda itu hampir setiap 3,5 menit itu mereka bermain game. Bermain game, bermain internet, mengakses media sosial. Nah, dampak yang seperti yang Pak Zul tadi sampaikan itu, ini sangat besar sekali. Bagaimana mengedukasi generasi Z ini agar tidak, apa namanya, tidak terjerumus ke lebih jauh lagi? Ya, saya koreksi 3 jam setengah menit. Atau setengah menit itu berapa? Ya, 50 detik ya. Itu rata-rata hasil survei. Oleh karena itu, kaitan dengan ini, saya katakan tadi, saya mengakses, apa namanya, mengakses Kementerian Kominpo. Kementerian Kominpo, menyasar pelajar-pelajar untuk 100 ribu kursi untuk digital scholarship. Jadi, mereka mulai dari SMA sampai menjelang SMA, mereka sudah dipersiapkan. Kemudian, yang saya katakan tadi, juga ada program tentang literasi digital. Itu sekarang sudah capainya 2,6 juta orang. Sudah mengikuti itu. Yang ketiga, itu siapkan universitas yang menjadi pilot project di Yogyakarta. Nah, semua ini adalah mengarah bagaimana nanti generasi Z ini betul-betul bisa memanfaatkan secara positif yang namanya IT. Nah, oleh karena itu, saya kembali tadi mengambil contoh yang sudah kita lakukan di pemerintah daerah. Kita, walaupun dengan sangat terbatasnya dana yang ada, kita melakukan, sasaran kita pelajar, bagaimana kita sosialisasi, bagaimana cara berinternet yang sehat, kita sosialisasi ke masyarakat, bagaimana memanfaatkan IT yang ada. Nah, karena memang khusus kita untuk di daerah, kita topografi dan geografi kita berbeda dengan Jawa. Oleh karena itu, karena kita ini bergunung-gunung, kita dari Tanjung Selor mau ke Antutan saja, sampai kira-kira di daerah Gunung Seriang, itu blank spot. Padahal itu masih masuk wilayah kita, melalui kota loh. Nah, oleh karena itu, ini juga tantangan pemerintah, terutama pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, kita bagaimana melobi, kemudian kita minta dan berkomunikasi dengan mereka, tolong Pak, kita ini juga harus menjadi prioritas, karena kata-kata yang ada 3T, terisolir, kemudian terluar, dan terdepan, tapi kita kebetulan terdalam, apa dalam hutan. Nah, harusnya kita ini juga menjadi prioritas. Betul, betul. Nah, itu. Saya bilang, ternyata kenapa? Ini tidak diumpah oleh kementerian, ternyata terdalam ini sekarang menjadi kenyataan. Pemerintah menunjuk ibu kota, ibu kota baru, kita benar-benar di tengah-tengah hutan. Nah, sekarang pemerintah, terutama dari Komuninpo, ini bagaimana menyikapinya? Oleh karena itu, saya bilang, tolong Pak, kita orang di Kalimantan mendapat prioritas kalau bisa, bagaimana jaringan ini bisa normal dan baik. Sampai di tingkat desa. Kita kan ada 84 desa, 7 kelurahan. Jadi, sekitar berapa itu? 74 desa, 7 kelurahan. Jadi, 81 saja. Nah, kalau ini memang bisa kita beri satu-satu-satu, sudah syukur. Berarti kita sudah, capaian kita, desa sudah melek IT, kan? Sudah desa digital kita. Nah, sekarang ini, kita belum bisa capai. Jadi, dari 10 kecamatan, kemudian, khususnya bulungan, ya? 10 kecamatan, 81 desa, kita ini hampir, kalau dibilang dengan luas wilayah yang ada, itu masih 60% yang tanda kita masih blanks. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ini, dengan banyaknya sekarang, Ibu Kota Baru, kita sudah ditunjuk di Kalimantan, jadi Kalimantan Timur, kemudian, Pak Jokowi juga sudah sering turun ke daerah, mudah-mudahan kita menjadi prioritas dan pertimbangan juga. Kalau di Jawa, kan, di mana saja, kita sudah enak. Nah, mudah-mudahan di Kalimantan, kita dapat prioritas seperti itu. Ya, artinya sudah tidak ada blank spot lagi yang terbiasa. Ada blank spot lagi. Ya, oke, saya ke prop dulu. Ya, ini bagaimana sebenarnya peran pemerintah, prop, dalam mengedukasi generasi set ini agar terlibat dalam demokrasi. Tapi jangan dijawab dulu, prop, kita akan kembali pemerintah setelah pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh Spirit berkarya yang terus menyalang membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan. Seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Walau usia aku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serpik. Jadi, saya selalu melakukan pasmir dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur dan makan sesuai kebutuhan. Dan, ada kebiasaan baik yang aku lakukan. Aku selalu minum herbal tetes soman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jowo Herbal Tetes. Segera konsumsi Herbal Tetes Soman agar kita sehat berkualitas. Terkunci-nya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalah pada Tuhan bukan pada narkoba. Pastikan tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suku tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Dan kita lanjutkan dialog ini. Ya, Prof. Seperti apa peran pemerintah dalam hal ini untuk mengedukasi generasi set untuk mensukseskan demokrasi ke depannya, Prof? Ya, apa namanya? Seperti juga yang saya katakan di awal tadi, jadi bagaimana peran kita itu terutama di dalam membuat program untuk meyakinkan generasi muda. Jadi, kalau kita dari terkait dengan pertanyaan yang seperti itu, edukasi itu tidak hanya melalui yang sifatnya formal, jadi ada banyak hal. Jadi, lewat yang sifatnya informal dari berbagai macam format untuk bisa meyakinkan generasi muda. Nah, kenapa generasi muda kita itu cuek gitu ya? Tidak begitu peduli dengan dunia politik dan lain sebagainya. edukasi sudah berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya mereka juga melek politik gitu ya. Baik yang dilakukan oleh KPU maupun yang dilakukan oleh berbagai macam elemen di dalam masyarakat termasuk partai politik sendiri gitu. Nah, pada intinya bahwa generasi muda itu punya apa namanya hal yang tersendiri, saya tidak susah untuk menyebutnya gitu. Karena di setiap generasi itu ingin membangun peradaban mereka sendiri gitu. Nah, di era yang digital saat ini juga mereka seperti itu. Bagaimana mereka berperan kemudian membangun peradaban mereka sendiri. Setiap generasi itu punya peradaban. Nah, kita mencoba untuk menggiring apa namanya menggiring generasi-generasi Z generasi klinial itu untuk apa namanya sesuatu agar supaya mereka juga terlibat di dalam dunia politik gitu ya. Terlibat melek ikut serta di dalamnya. Tetapi kita ingin apa kita tidak belum siap dengan perbedaan. Walaupun kita bilang berbeda gitu ya menjadi sesuatu itu adalah hal yang wajar di dalam demokrasi gitu. Tetapi di dalam kenyataannya itu masih sangat apa namanya banyak yang tidak bisa menerima itu. Kalau istilah anak sekarang itu kuping tipis gitu kan. Kita tidak bisa ngeritik pemerintah gitu. Nah, oleh karena itu mereka percuma saja saya ikut dunia politik gitu. Di dalam tetapi bagaimana kita menggiring mereka gitu ya. Karena di dalam peradaban yang sekarang itu melalui media itu ya mereka itu bangga menjadi bagian dari dunia politik. Itu yang paling pentingnya harus kita bangun. Iya. Menarik sekali tapi ya. Kita tidak ingin mengenang masa lampau dan lain sebagainya. Biarlah masa lampau itu sebagai pembelajaran gitu. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan masa kini agar supaya generasi muda itu bangga dengan peradaban yang mereka bangun saat ini. Baik Prof. Terima kasih banyak. Ya sebelum kita akhiri dialog khusus malam hari ini saya berikan kesempatan dulu kepada Prof. Jabarsa untuk memberikan closing statement. Silahkan Prof. Apa namanya yang paling penting gitu ya. Karena Indonesia ini adalah milik kita bersama gitu. Kita bangun bagaimana generasi-generasi Z sampai nanti generasi Alpha itu ikut berperan serta di dalam apa namanya segala hal termasuk di dalam dunia politik gitu. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Agar supaya nanti pada saat kita merayakan 100 tahun NKRI ini itu NKRI yang seperti apa yang ingin kita bangun gitu. Yang menjadi cita-cita kita bersama. Apakah mau seperti sekarang itu atau NKRI yang lebih maju gitu. Kalau bisa menguasai dunia. Terima kasih. Itu barangkali. Ya. Silahkan Mbak Sul. Bang Sul. closing statement. Ya, saya kembali kepada yang tadi namanya adalah cerdas berdemokrasi. Jangan lupa kita jangan hanya membutuhkan kaum milenial dan kaum generasi Z untuk berpolitik. Tapi bagaimana politik itu juga menyentuh kepada kepentingan mereka. Jadi harus ada tag and give. Kalau ini terjadi mereka dilibatkan keinginan mereka dari kaum milenial juga terpenuhi. Mereka saya yakin dan percaya juga ikut terlipat dalam demokrasi ini secara maksimal. Baik. Ya. Baik pemirsa di rumah dan pendengar Radio Kaltara dimanapun Anda berada. Demikianlah program Kaltara program dialog khusus pada malam hari ini. Terima kasih Prof. atas waktunya dan Pak Zul atas waktunya kehadirannya di studio. Dan saya akhiri wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!